Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tahu Bali United tim bagus, tim kuat itu terbukti dia ada di puncak pimpinan dan menurut saya kandidat besar dia akan menjuarai liga kali ini tetapi apapun itu kita juga dalam posisi yang tidak aman maka dari itu kita pemain semuanya sepakat untuk di tuan rumah sebagai tuan rumah untuk melaih tiga poin seperti itu supaya kita juga aman di apa kelasmen gitu karena kita kelasmen kita tidak nyaman ini seperti itu terima kasih Assalamualaikum tomorrow have a strong game Bali have a very good team the top the kelasmen but the football 11 against 11 inside the lapangan and the view focus and the konsentrasi saya sudah beberapa kali lihat videonya sudah saya amati analisa bahwa memang pemain Bali ini secara materi memang kualitasnya bagus gitu ya dan cara main mereka cepat-cepat dan yang pasti dia direct play mainnya atau kita sebut vertical itu langsung ke depan langsung ke lili pali ke strikernya bahkan ke sayap yang anak flores itu siapa namanya jabes seperti itu cara mainnya memang mereka mumpuni untuk main seperti itu karena memang pemainnya cepat-cepat terlebihnya mereka bermain memang kolektifitas dan belakangnya juga cukup bagus ada Leo ada Gunawan dan asing satunya itu lupa saya namanya itu juga cukup bagus tetapi sekali lagi kita siap untuk mengambil 3 poin karena kita untuk mengamankan posisi kami saya pikir lengkap atau tidak lengkap tetap kita eksploitasi karena kita perlu 3 poin di sisi mana kita eksploitasi saya sudah lihat videonya artinya begitu tapi sekali lagi tim Bali Junior itu secara materi lengkap siapapun yang main saya pikir sama kekuatannya kalau ada panggil tim nasional saya pikir gak ada Ivan Dabding jarang main jarang starter dia dipanggil tim nasional itu siapa pengaruhnya kecuali bag mungkin yang anak Semarang itu sih siapa namanya anak kita itu bag yang dipanggil tim nasional si Kiva Jirin kecuali itu tetapi kan penggantinya pun tidak kalah kualitasnya sebenarnya gitu seperti itu kalau recovery oke sama-sama kita dari Bandung naik bus iya berangkat naik bus pulang naik naik bus dari Bandung gitu kan seritanya ini ini ikut ke Bandung kadang-kadang dia ikut juga kadang-kadang dia juga ikut jangan dipotong dulu gue ngomong kadang-kadang dia ikut dia naik mobil kalau lama kan dia naik mobil oke ke Bandung dia gak ikut oh iya hampir rata-rata itu kalau dipikir recovery sama-sama lah gitu kan sama-sama karena kompetisi kita ini kan ketat dalam artian ketat mepet waktu gitu kan jadi buat saya tidak unggul recovery walaupun unggul Bali tetap tim yang berbahaya gitu ya perlu kita apas padai walaupun tidak ada empat pemain jadi sama saja menurut saya karena kualitas mereka makanya pelatihnya tiko sering muter-muter sering di rotasi karena kualitasnya memang sama yang kedua dipanggil timnas juga si Vendry sama si siapa namanya David Molana yang masuk David karena Vendry ngurus paspornya terlambat kebetulan akumulasi juga jadi dua orang juga gak bisa main seperti itu ya oh pasti 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 ada pengaruh tapi jangan kita bilang penting juga dalam sebab bola itu hal seperti ini sering terjadi gitu